Intro Pemirsa kontestasi Pilgub Jawa Barat diwarnai sejumlah kejutan Tidak pernah masuk Bursa Cagup dan Cawagup Jawa Barat Sederet nama justru didaftarkan oleh partai politik di penghujung waktu pendaftaran Sebut saja ada nama Erwan Setiawan, Presiden PKS Ahmad Syaiku Politikus PKB Acep Adang Ruhiat, Penyanyi Dangdut Gitalis Dwi Natarina Hingga pasangan terakhir yang didaftarkan PDI Perjuangan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja Lantas akan seperti apa pertarungan di Bumi Pasun dan Pemirsa Apakah nama Deddy Mulyadi dan Ilham Habibie yang masuk dalam Bursa Top of Mind Cagup jabar menjadi jaminan bakal meraup suara pemilih Jawa Barat Untuk pembahasannya sudah bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Yaitu ada Mas Jayadi Hanan dan juga ada Direktur Eksekutif Carta Politika Yang juga bergabung bersama kami Mas Yunarto Wijaya atau Mas Toto Halo selamat sore semuanya Selamat sore Pertama saya mau menuju ke Mas Jayadi terlebih dahulu Mas Jayadi kalau Anda melihat analisis Anda soal pilkada kontestasi di Bumi Pasundan ini seperti apa Ada nama yang memang ada masuk dalam Top of Mind maju dalam Pilgub Tapi ada nama-nama yang tidak masuk dalam Top of Mind tiba-tiba masuk pula dalam Bursa Pilkada Mas Jayadi Iya itu pertama karena calonnya terbatas ya Misalnya PDI Perjuangan tidak punya pilihan yang banyak Demikian juga partai-partai yang lain Karena itu mereka mencalonkan nama-nama yang mungkin saja saat ini Yang kedua saya kira Tujuan partai untuk mencalonkan Di Pilkada itu kan bisa jadi tidak hanya menang Tapi juga Salah satu tujuannya adalah Agar kadernya ikut bertarung Soal menang kalah itu soal yang kedua Jadi kedua faktor itu saya kira yang menyebabkan di Jawa Barat terjadi Kejutan-kejutan gitu Dalam pengertian bahwa Kejutannya seperti anti-klimaks gitu Tidak sama dengan di Hampir sama dengan di Jakarta Kejutan-kejutannya juga bersifat anti-klimaks Yang berbeda dengan di Jawa Timur ya cenderung Menjadi menarik gitu Baik kita ke Mas Toto Mas Toto kalau kita lihat sejumlah nama ini Bahkan tidak masuk ke dalam survei Menurut Anda apa sebenarnya pertimbangan partai politik Memajukan empat nama pasangan calon ini? Iya ada yang karena keterpaksaan Tetapi ada juga yang dengan perhitungan Atau dengan kesengajaan Walaupun kalau membaca survei Kita tahu namanya ada di radar Tapi tidak tinggi ya Siapa yang misalnya dalam konteks Keperpaksaan Kalau menurut saya jelas Sepedi Perjuangan Karena terlihat sekali Dari alur ceritanya itu kan Menjelang sampai Jam 12 malam Dan sebelumnya ada sebuah drama Terkait dengan apakah Akan memajukan Anies Baswedan atau tidak Sempat muncul nama Sadia Gauno juga Dan kalau kita lihat dari cerita itu Lalu kemudian yang muncul adalah Bahkan bukan nama Ono Surono Tapi dalam konteks ini adalah Nama kader lain Ada bupati Mantan bupati Pangandaran Lalu kemudian ada nama Ronald Tanda kutip selebriti ya Menurut saya ini Ini lebih ke arah keterpaksaan Tadi ujung waktu Sepertinya mungkin Hampir saja memang Memajukan Anies Baswedan Dan Tidak bertemu lah Entah alasan apapun Ada yang mengatakan Karena faktor Muliono Ada yang mengatakan Karena faktor Anies tidak mau Dan lain-lain Tapi ini jelas keterpaksaan Untuk Ahmad Saiku Ini menurut saya agak berbeda Walaupun disurvey tidak tinggi Tapi kita tahu PKS ini punya pengalaman Pengajukan juga Kadernya Itu dengan angka yang tidak tinggi juga Kebetulan Nama yang sama Saat itu cuma hanya Dari Cawabu 2018 Saat itu sudrajat Tengah Saiku Tapi Kedua-duanya Ini juga dianggap Dalam survei ini lemah Tapi Hasil akhirnya Itu Kemudian Berembah pada perikat Dua Di atasnya Dedi Mizwar Dengan Dedi Mulyadi Saat itu 2018 Dan ini menurut saya Kas PKS ya Bahwa Mereka cenderung solid Dan kemudian Apalagi Kalau mereka Memudah Bahwa akan ada Lebih dari dua calon 2018 itu Empat calon Biasanya cenderung Akan menguntungkan Pasangan Yang disokong oleh Partai yang solid Seperti PKS Jadi Menurut saya Apa yang terjadi Pada munculnya Nama Amat Saiku Kemarin Walaupun disurvey Tidak terlalu tinggi Ditambah dengan Sosok Anak Pokok Nasional Ilham Khabibie Itu menurut saya Sebuah perhitungan Untuk membuat Kejutan lain Overall Bahkan menurut saya Memang Dengan kondisi Pemetaan Pasang ini Juga akan Menguntungkan PKS Walaupun Nama Dedi Mulyadi Juga karena sudah Bekerja lama Memiliki peluang Paling besar Di atas kertas Kalau ditambah Kasus Oke Nah sekarang Saya ingin menuju Ke Mas Jayadi Kalau melihat Dari nama-nama Yang sudah Masuk Dan sudah Mendaftar Ke KPU Kemudian Saat ini Sudah menjalani Pemeriksaan Atau dalam Proses tes Kesehatan Analisis Anda Untuk nama-nama Ini seperti apa Siapa yang Paling kuat Di antara Semua pasangan Calon ini Sama Dengan Di pilkada Yang lainnya Apalagi Di Jawa Barat Itu Harus ada Dua faktor utama Yang bisa Mendongkrak Kemenangan Satu ketokohan Yang kedua Kekuatan partai Atau kekuatan mesin Nah Tokoh-tokoh yang Muncul ini Hanya dua Yang cukup kuat Ketokohannya Yaitu Satu Dedy Mulyadi Yang kedua Yang kedua adalah Ahmad Saifu Karena Memang Dia presiden PKS Sudah Pernah bertarung Juga di Jawa Barat Jadi dugaan saya Ketokohannya Juga sudah Sudah muncul Dan saya lihat Di beberapa survei Selain Dedy Mulyadi Nama Ahmad Saifu Itu muncul Di top of mind Meskipun kecil sekali Di Sejumlah survei Yang beredar itu Nama Ahmad Saifu Itu memperoleh Angka Juga Di simulasi Semiter buka Meskipun Masih jauh Masih dibawah 5 persen Nah yang lain Masih Dibawah 1 persen Suma Bahkan tidak muncul Namanya ya Jadi Ketokohan ini Yang menjadi Salah satu faktor Kalau kita bicara Ketokohan Maka Yang paling punya peluang Sementara ini adalah Dedy Mulyadi Dan Ahmad Saifu Dengan catatan Dedy Mulyadi Yang paling Besar peluangnya Di Jawa Barat itu Yang perlu jadi catatan Adalah Ridwan Kamil Sebagai petahanan Tidak maju kan Nah Di sejumlah simulasi Survei Terlihat bahwa Kalau Ridwan Kamil Tidak ada Di dalam pertarungan Maka suara Ridwan Kamil Kebanyakan pindah Ke Dedy Mulyadi Jadi Ketidakadaan Petahanan itu Saya kira Menguntungkan Dedy Mulyadi Paling tidak Untuk sementara ini Tapi kalau kita bicara Faktor kedua Yaitu faktor Partai ya Nah faktor Partai ini Ada dua Partai yang Saya kira harus diperhatikan Di Jawa Barat Yaitu PKS Kemudian Tiga Maksudnya PKS PDI PDI Perjuangan Dan Gerindra Tiga partai ini Potensial untuk cukup solid Memperjuangkan Kadernya Dedy Mulyadi Saat ini ada kader Gerindra Dan kita tahu Kader pemilih Gerindra Biasanya cukup solid Meskipun mesinnya Belum tentu Nah PKS sama PDIB Itu Kekuatan partainya Cukup solid Pemilihnya Biasanya cukup solid Dan biasanya mesinnya juga cukup bergerak Seperti tadi Sampaikan oleh Mas Toto Soal PKS Jadi Kalau kita hitung-hitung Dari sisi itu Maka Dedy Mulyadi Punya dua kekuatan Ketokohan dan kekuatan Militansi pemilih partai Dan tentu saja Ada banyak partai Kemudian Mas Saifu Sementara ini Mengandalkan ketokohan Walaupun kalah sama Dedy Mulyadi Tapi dia bisa Mengandalkan kekuatan Mesin dan Militansi PKS PDI Perjuangan Hanya mengandalkan Calon dari PDI Perjuangan JJ Wiranata Itu Sementara ini Hanya mengandalkan Kekuatan partai Mesin partai Maupun Loyalitas dari Para pemilih Jadi Jadi Apa Itu Saya kira pertanyaan Kemungkinan ke depan Nah Apakah Apa Penyebab Ketokohan itu Menjadi Tidak Tidak Kuat Untuk Beberapa Calon Selain Ahmad Saifu Dan Dedy Mulyadi Saya kira problemnya Basic Problem mendasar Kalau kita lihat Dari sisi Popularitas Hanya Ahmad Saifu Dan Dedy Mulyadi Yang popularitasnya Di atas 50% Itu Kalau kita lihat Sejumlah survei Meskipun Kita belum tahu Persis Ronald Sulaprabah Itu bagaimana Karena Ronald Kan seorang Selebriti Yang cukup dikenal Mungkin saja Popularitasnya cukup tinggi Tapi Ketokohannya Di Jawa Barat Belum tentu Sepuat Dedy Mulyadi Dan Ahmad Saifu Jadi Sebetulnya Untuk ke depan Kalau mereka Mau menyaingi Dedy Mulyadi Dan Ahmad Saifu Secara teori Mereka bisa Karena tinggal Meningkatkan popularitasnya JJ Dan Pak Aceh Tapi Problemnya Atau tantangannya Adalah Waktunya Sudah mepet Kita Cuman punya Waktu Kurang dari 3 bulan Saya kira Sampai dengan Tanggal 27 November 2024 Dimana Pilkarta Atau dilaksanakan Jadi Dari analisis Sementara ini Kita melihat Memang Peluang paling besar Ada di Dedy Mulyadi Tapi Bisa saja Ide menjadi cukup Kompetitif Karena ada PKS Yang punya Tokoh Yang pernah bertarung Di Jawa Barat Sekaligus punya Kekuatan partai Dan Jangan lupa Pemilu Di Daerah Selain Pemilu Di daerah Selain Jakarta Itu Bersifat Simple Majority Atau First Pass The Post Jadi Siapa yang Unggul Itu Langsung Dinyatakan Sebagai Pemenang Tidak Seperti Di Jakarta Jadi Kalau Dengan Posisi Empat Calon Tadi Sudah Disinggung oleh Mas Toto Tadi Dengan Posisi Empat Calon Seorang Calon Cukup Memperoleh 35% Itu Mungkin Menang Kita ke Mas Toto Mas Toto Ini kan Kalau melihat Dari Gerindra Dengan Kimnya Terus Ada juga PKS Dengan Ahmad Syaikunya Kita Melihat PKB Anda melihat PKB Dan PDIP Ini Seperti Apa Dalam Mendukung Pasangan Calonnya Ya Sepertinya Paling tidak Terlihat Apa Yang Menjadi Ikatan Kim Plus Di DKI Walaupun Sudah Ada Putusan MK Tapi Mereka Tidak Berubah Tukungan 16 Kampol Ke Ridwan Kamil Misalnya Tapi Jawa Barat Kan Situasinya Berbeda Menurut saya Menunjukkan Apa yang Terjadi Pada PKB Kim Plus Ini Tidak Mengikat Anggota Anggotanya Itu Untuk Tetap Berada Pada Satu Barisan Itu Yang Menyebabkan Misalnya PKB Itu Berani Mengambil Sikap Sendiri Tidak Hanya Mengekor Dan Kalau Putusan MK Adalah Partai Yang Paling Diuntungkan Karena Mengingat Dalam Konstellasi Nasional Mereka Sendirian Seperti Diasingkan Dan Ketika Muncul Putusan MK Mereka Akan Dengan Berani Memajukan Calonnya Kalau Menang Bonus Kalau Kalah Pun Mereka Bisa Konsolidasi Partai Itu Menurut saya Yang Jadi Perhitungan Walaupun Kemudian Terjadi Sebuah Drama Ada Kemungkinan Bahwa Ada Nama Anis Yang Bisa Dimajukan Seperti Sebuah Kejutan Setelah Gagal Maju DKI Sementara Untuk PKB Saya Pikir Memang Kujuan Utamanya Adalah Untuk Menyulidkan Maris Partai Juga Konsolidasi Partai Dan Nama Acap Adang Ini Kita Cukup Di Sekitar Tasik Malaya Dan Mereka Mencoba Peruntungannya Ketika Dihadapkan Dengan Ketika Dipasangkan Dengan Gita KDI Yang Dianggap Celebrity Mungkin Bisa Dianggap Menjadi Akselerator Tapi Kalau Membaca Apa Yang Jadi Rekord Seorang Caimin Dengan Ibu Meka Menurut saya Tidak Mengejutkan Bahwa Mereka Berani Dengan Putusan MK Ini Memajukan Calonnya Sendiri Walaupun Dengan Resiko Kalah Karena Memang Tugas Utama Konsolidasi Partai Ini Yang Mereka Tidak Apalagi Mengingat Ada Empat Pasang Konstelasi Mereka Berani Melakukan Ada Empat Pasang Kontelasi Tidak Mudah Dibaca Begitu Karena Jumlah Calonnya Juga Cukup Banyak Tapi Tentunya Ini Juga Ada Kaitannya Dengan Bagaimana Karakteristik Pemilih Di Jawa Barat Tapi Nanti Akan Kita Bahas Usah Jidah Berikut Pemirsa Kami Kembali Sesaat Lagi Ya Sekarang Kami Ingin Menuju Ke Narasumber Kami Saya Ingin Menuju Ke Mas Jayadi Terlebih Dahulu Menjawab Pertanyaan Tadi Kalau Dari Yang Mas Jayadi Tangkap Karakteristik Pemilih Jawa Barat Ini Seperti Apa Mereka Ya Ada Sejumlah Cara Untuk Menganalisisnya Ya Yang Biasanya Dipakai Yang Sudah Konvensional Dilakukan Membagi Jawa Barat Kedalam Beberapa Wilayah Sosial Politik Ada Wilayah Panturan Seperti Cirebon Yang Ramayu Pengandaran Dan seterusnya Kemudian Daerah Sumudang Majaleng Kasubang Itu Biasanya Basis-basis Dari PDI Atau Dari Segi Islam Itu Cenderung Yang Lebih Abangan Kemudian Wilayah Perkotaan Suburban Itu Seperti Bekasi Bedepo Bandung Dan Sekitarnya Itu Biasanya Yang kuat BKS Kemudian Daerah-daerah Yang Banyak Santri Tradisional Islam Tradisional Seperti Tasikmalaya Kemudian Garut Dan sebagainya Itu Kepuatan PKB Juga cukup Kuat Di Jawa Barat Jadi Kalau kita bicara Dari sudut Bandang Partai Maka Masing-masing Partai Yang mencalonkan Ini Kan ada PKB Ada PKS Ada PDI Perjuangan Itu Tiga-tiganya Cukup Kuat Punya Basis-basis Kuat Secara Sosial Politik Di Di wilayah Masing-masing Nah Tinggal Pertanyaannya Adalah Untuk Menjadi Gubernur Jawa Barat Tidak Hanya Bisa Mengandalkan Kekuatan Basis Tradisional Masing-masing Itu Diperlukan Ketokohan Yang Bisa Bersifat Lintas Wilayah Nah Disini Problem Dari Misalnya Calon dari PKB Karena Selama Ini Pak Acep Itu kan Anggota DPR Dari Daerah Pemilihan 11 Jadi Kekuatan Utamanya Basisnya Utamanya Ada disitu Di Tasik Garut Dan Satu lagi Tiga wilayah Itu Jadi Dia Memerlukan Waktu Yang Lebih Banyak Untuk Bersifat Lintas Wilayah Lintas Kelompok Keseluruh Jawa Barat Dan Waktunya Menjadi Terbatas Sementara Calonnya Gerindra Dan Kim Yaitu Dady Meliadi Itu Punya Basis Selama Ini Di Daerah Seperti Purwakarta Dan Sekitarnya Dan Dia Sudah Saya Kira Dua Tahun Terakhir Sudah Bersosialisasi Ke Berbagai Wilayah Jawa Barat Di Survei Terlihat Bahwa Popularitas Dady Muladi Sudah Mencapai Lapan Persen Mengungguli Lawan Lainnya Dady Muladi Hanya Kalah Popularitasnya Dibanding Ridwan Kamil Yang Sekarang Tidak Bertarung Tapi Dibanding Yang Lain Termasuk Amat Saibu Popularitas Dady Muladi Sudah Bersifat Lintas Seluruh Jawa Barat Nah Itu Saya Kira Yang Membuat Sementara Ini Meskipun Masing-masing Calon ini Punya Basis Tradisional Masing-masing Terutama Kalau kita Kaitkan Dengan Partainya Tapi Dari Segi Kemampuan Mereka Untuk Lintas Wilayah Lintas Tokoh Lintas Kelompok Itu Apa Namanya Hanya Dady Muladi Yang Sementara Ini Lebih Unggul Meskipun Masih Bisa Kita Lihat Beberapa Ya Dua Setengah Bulanan Kedepan Baik Kita ke Mas Toto Mas Toto Tadi Dikatakan Mas Jayadi Bahwa Dady Muladi Ini Lebih Unggul Berdasarkan Hitung-hitungan Di atas Kertas Anda Melihatnya Ketika Empat Pasangan Calon ini Bertarung Di Bumi Pasundan Apakah Ini Akan Berlangsung Satu Putaran Atau Dua Putaran Bagaimana Analisisnya Ketika Satu Putaran Dan Bagaimana Analisisnya Ketika Dia Berlangsung Dua Putaran Mas Pasti Satu Putaran Mas Karena Di Jawa Barat Tidak Berlaku Perasyarat Untuk 50% Pertu Sehingga Kemudian Kalau Nanti Mendapatkan Angka 35% Asal Sudah Tertinggi Dia Akan Memenangkan Pertarungan Ini Yang Menjelaskan Kenapa Dini Mulyadi Tanda Kutip Di Atas Kertas Memang Sudah Selangkah Atau Dua Langkah Di depan Karena Dengan Besarnya Wilayah Jawa Barat Nanti Kalau Kita Patokannya Adalah 22 September Setelah Penetapan Waktu Bekerja Kampanye Cuma Dua Bulan Sementara Ini Luar Biasa 27 Kabupaten Kota 11 Dapil Lalu Kemudian Sisa Waktu Dua Bulan 30 Juta 35 Jutaan Pemilih Itu Menjadi Tidak Mudah Buat Siapapun Lawan Yang Tingkat Pengenalan Sangat Rendah Teorinya Adalah Kalau Anda Tidak Dikenal Bagaimana Mungkin Anda Disuka Kalau Anda Tidak Disuka Bagaimana Mungkin Anda Disuka Jadi Betul Bahwa Ada Pemetaan Basis Tradisional Yang Sebenarnya Bisa Dihitung Dalam Pangkir Bicara Bandung Raya Cerebonan Periangan Timur Periangan Barat Dan Basis Yang Terkuat Biasanya Adalah Periangan Barat Lalu Bandung Raya Lalu Kemudian Pantura Itu Dari 55% Lebih Sendiri Siapa Yang Bisa Menang Pertarungan Itu Jaman Pertanyaannya Adalah Apakah Cukup Waktu Anda Yang Mengatakan Asal Punya Uang Banyak Andai Katapun Anda Ingin Sembab Rahmatis Bagi-bagi Uang Tapi Dengan Jumlah Wilayah Sebesar Itu Tidak Mudah Karena Formulanya Biasanya Kalau Anda Mau Pelunya Peluang Menang Paling Tidak Harusnya Pada Saat Mendaftar Itu Ingkat Pengenalan Sudah 60% Sehingga Peluang Kemudian Untuk Mendapatkan Elektabilitas Tinggi Itu Bisa Dapatkan Tapi Kalau Kita Lihat Memang Setahu Saya Dari Survei Yang Sudah Dilakukan Termasuk Carta Politika Yang Sudah Menyentuh Di atas 60% Itu Bahkan Berbeda Dimulia Amat Saya Walaupun Menjadi Cahu Setahu Saya Bahkan Tingkat Pengenalannya Masih Di bawah 50% Di bawah 60% Sehingga Walaupun Kader PKS Solid Tapi Tantangannya Adalah Waktu Apalagi Ketika Kemudian Berbicara Mengenai Tantangan Kekadang Dengan Kita Ataupun Pasangan JJ Dengan Ronald Baik Terima kasih Mas Toto Terima kasih Mas Jayadi Sudah bergabung Bersama kami Di program Kabar Petang Selamat Petang Semuanya